Jumlah ternak sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Ngawi terus bertambah. Bahkan sejumlah sapi juga kembali ditemukan mati akibat penyakit tersebut. Nampak dalam video yang diambil oleh warga, pemilik ternak dibantu tetangga sekitar mengevakuasi sapi miliknya yang mati di dalam kandang. Sapi jenis limosin yang hamil 4 bulan itu diduga terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Membutuhkan hingga 8 orang untuk mengubur sapi di belakang kandang tersebut. Keberadaan sapi mati terpapar PMK itu terjadi di Dusun Tanjung Rejo, Desa Kayu Terjo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Menurut warga, sapi tersebut awalnya terjangkit PMK dan tidak mau makan. Sapi itu diketahui milik panggih 58 tahun warga setempat. Berdasar keterangan warga, sudah ada 3 ekor ternak sapi yang berada di Dusun itu mati dalam 3 hari terakhir. Kerugian warga diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara untuk sekitar 90 ekor ternak sapi lain, saat ini juga dalam kondisi sakit. Jika dijual harganya murah, yakni hanya sekitar 5 juta rupiah, dari harga normal 20 juta rupiah per ekor. Pas-pas, punyanya jatuh. Itu, hebat-hebat itu. Ibu gak sempat dijual itu, bu? Gak dijual. Yang mati itu? Gak sempat jual? Kupur. Yang gak sempat jual berarti ya? Gak, dikupur di situ. Jadi rata-rata punya ibu semua sakit kondisinya? Iya. Terus apa yang ibu lakukan sementara ini, bu? Ya, disuntik, ya dikasih jamu, disemprot-semprot itu, sama bat-hebat itu. Kupur di mana? Itu, di belakang-belakang itu. Jumlahnya sapi itu 95 ekor, yang ninggal itu sudah ada tiga, yang 90 itu sakit semua. Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya mengeluarkan liur dan kakinya itu pincang. Gak bisa berdiri, ada yang kukunya sudah lepas dari kaki, itu juga ada. Terus, Pak, para perternak di mana warga? Para perternak itu sekarang itu mengeluh, karena kan kehilangan sapinya. Sudah banyak yang dijual juga, Pak? Yang dijual sudah banyak. Peruntangan mengatasi wabah PMK yang mulai menyerang ternak mereka. Sebelumnya, dua ekor ternak sapi milik warga di desa Majasem, kecamatan Kedal Ngawi, juga mati akibat PMK. Berdasar data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia, jumlah kasus PMK di Ngawi mencapai 350 ekor dan tidak ada yang mati. Data tersebut sangat berbeda jauh jika melihat kondisi di lapangan saat ini. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.